Satuan Polisi Pamung Praja Kota Metro menjaring lima orang pelajar yang kedapatan bolos sekolah. Kelimanya dibawa petugas saat sedang asik nongkrong di sebuah warung, Jalan Kakak Tua, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, pada Senin 13 Februari 2023. Saat dikonfirmasi tim Kupas TV, Kepala Satpol PP Kota Metro, Jose Sarmento menjelaskan, Kelima pelajar yang terjaring razia tersebut merupakan siswa SMP dan SMK yang merupakan warga Metro dan bersekolah di Metro. Usai digiring ke kantor Satpol PP, petugas langsung melakukan pendataan dan pembinaan terhadap para pelajar yang membolos tersebut, serta menghubungi pihak sekolah dan guru langsung menghubungi para orang tua siswa yang bolos, Jose menjelaskan, razia pelajar bolos tersebut telah rutin digelar Satpol PP. Pihaknya kerap mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan keberadaan para pelajar bolos sekolah. Saat terjaring razia, para pelajar tersebut juga kedapatan sedang asik menghisap rokok. Ada pun alasan para pelajar yang kedapatan membolos juga bermacam-macam. Ada yang beralasan sudah malas mau sekolah, ada juga yang beralasan sudah terlambat berangkat sekolah. Kepada petugas, para wali murid mengaku tidak mengetahui buah hatinya membolos sekolah. Mereka bahkan setiap pagi mengantarkan sang anak ke sekolahnya, Kasatpol PP juga mengungkapkan, tren pelajar bolos sekolah di metro telah mengalami penurunan. Ia menyebut bahwa yang menjadi indikator ialah hasil razia pelajar bolos semakin berkurang, sebelumnya pihaknya saat melakukan razia mengamankan lebih dari 40 pelajar. Tapi beberapa minggu terakhir ini paling banyak 10 pelajar yang membolos, dan razia hari ini didapati 4 orang pelajar SMP dan 1 pelajar SMK. Salah seorang wali siswa menyampaikan apresiasinya atas kinerja petugas Satpol PP. Ia berharap tingkat kedisiplinan para pelajar dapat meningkat seiring dengan razia pelajar bolos yang setiap hari digelar petugas. Jadi terkait dengan hari ini, kebetulan tadi ada informasi dari masyarakat, juga ada beberapa informasi yang dari kawan-kawan media juga, jadi terkait dengan adik-adik kita yang pelajar ini berada di warung-warung, selama mereka berkandung-kandung di sana, sekitar 4 orang anak, kemudian SMP ada 4, satunya SMK. Jadi itu kami amankan, kemudian kami bawa di sini, kami bina. Nah, kami lakukan pendampingan, supaya adik-adik ini bisa berubah. Kemudian juga kami hubungi orang tuanya, kemudian ada beberapa yang tadi langsung dilatangi sekolah, kemudian Pak Guru dan Bu Gurunya menghubungi orang tuanya datang sini. Jadi dengan tujuannya adalah sama-sama tanggung. Jadi jangan sampai nanti orang tua menyalahkan guru, guru menyalahkannya orang tua, jadi saling menyalahkan. Nah, setelah kita pertumbuhkan semua ini, supaya kedapannya orang tua dan guru kerjasama. Sehingga sama-sama kolaborasi untuk membina adik-adik kita ini. Apalagi ini kan sekarang, rata-rata aslinya dari meter semua tadinya. Kamu sejumlah berapa kali nama semisal dari itu? 6 kali. Benernya, 1 semester katakanlah 5 kali kamu bolos. 1 kali 12 bulan, berapa kali kamu sekolahnya? Ya enggak? Benernya. Berarti kamu sekolahnya kapan berarti? Hanya bolos saja kan berarti kerjaan kamu. Bener gak? Sekolah dari sekolah. Iya, saya tahu kamu sekolah. Betul sekolah. Kamu berangkat dari rumah kan, tapi setelah sampai di sekolah kan? Lagi. Betul, kamu berangkat dari rumah itu pakai sekolah. Betul sekolah. Tapi cuma enggak nanti di sekolah. Benernya, 6 atau 6 kali? Benernya, 1 semester katakanlah 5 kali kamu bolos. 1 kali 12 bulan, berapa kali kamu sekolahnya? Ya enggak? Benernya. Berarti kamu sekolahnya kapan berarti? Hanya bolos saja kan berarti kerjaan kamu. Betul kan? Sekolah dari sekolah. Iya, saya tahu. Kamu sekolah. Betul sekolah. Kamu berangkat dari rumah kan? Tapi setelah sampai di sekolah, enggak sampai di sekolah kan? Lagi. Betul, kamu berangkat dari rumah itu pakai sekolah. Betul sekolah. Tapi cuma enggak nanti di sekolah. Kamu bolos, ngapain kamu bolos? Apa yang kamu dapat nangkron, saya tanya. Kenapa? Anggain terus. Sudah di subuh, saya bisa bikin yang bongkot. Uang jadinya dikasih, bensin diisiin. Biar kamu selalu. Oh, tinggal ini. Ya? Tadi luar sana. Oh, baru sehapis tuh. Dari subuh. Kamu ngeratok? Enggak. Sudi parahnya. Sudi parahnya. Ya, kamu jujur aja depan orang tua. Kalau orang tua aja, tapi jangan sama, besok-besok tidak lagi. Gitu. Kamu kenapa? Oh, setelah dulu aja. Ya, jujur aja. Jadi besok-besok tidak lagi. Daripada kamu bohong, tambah dosa. Dari Kota Metro, Arby Pratama, Kupas TV, melaporkan.